Oh, halo Sobat Pik 2, baik atau buruk Feng Shui itu berpengaruh langsung dalam kehidupan kita. Tahu nggak lukisan apa yang digantung di rumah yang bisa membawakan makna kesejahteraan dan keberuntungan? Yuk kita simak. Yang pertama, lukisan air yang mengalir, yang melambangkan kemakmuran. Agar cuannya tidak mengalir ke luar rumah, aliran air yang harus mengarah ke dalam rumah atau ke kamar tidur utama ya. Yang kedua, lukisan ikan koi. Nah, yang melambangkan kekayaan. Ini cocok digantung di diagonal 45 derajat dalam rumah. Pilih lukisan koi yang berjumlah 9 ekor dengan 1 ekornya itu berwarna hitam. Guna menyerap energi buruk yang ada di dalam rumah. Yang ketiga, untuk Anda yang mengharapkan kenaikan posisi dalam pekerjaan, bisa pasang lukisan bambu di ruang kerja Anda. Bambu sendiri melambangkan perkembangan dan pertumbuhan. Nah, untuk Anda yang sedang mengharapkan jodoh, Anda bisa memasang lukisan bunga mawar atau apapun yang berwarna pink di dalam kamar tidur Anda. Selain memasang lukisan, ada beberapa tips lainnya loh. Apabila Anda merasa banyak mengeluarkan uang untuk hal yang tidak perlu, segera periksa atau perbaiki air keran atau pipa-pipa air Anda yang bocor. Untuk Anda yang ingin memelihara hubungan harmonis dengan pasangan di rumah, hindari penggunaan cermin di tempat tidur. Karena selain fungsinya buruk, juga menyebabkan perselisian antara suami istri. Sebaiknya penempatan cermin yang baik itu adalah tidak berhadapan langsung dengan tempat tidur kita, sehingga energi baik tidak terserap melalui cermin. Hindari peletakan kompor dan tempat cuci piring yang langsung bersandingan. Dikarenakan kedua ini memiliki unsur yang bertolak belakang. Apabila sudah terlanjur, usahakan menaruh sesuatu seperti rak kecil dan lainnya di antara kompor dan tempat cuci piring. Ketersediaan beras di dalam rumah tidak boleh sampai habis sekali loh. Maksudnya, sebelum habis usahakan sudah beli atau stok baru karena ini melambangkan kemakmuran dan ketersediaan pangan di dalam rumah Anda. Bagaimana? Nah, semoga informasi yang saya bagikan dapat bermanfaat untuk Anda. Bersama saya tonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.